Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dengan mari belajar bersama Kang Anung pada kesempatan kali ini kita materinya lanjutkan tentang gelombang bunyi bunyi adalah getaran yang merambat tersebut gelombang yang melalui suatu medium yang dikelompokkan dengan gelombang mekanik syarat terjadinya bunyi, yang pertama ada sumber bunyi sumber bunyi itu berarti alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi, contohnya adalah gitar, kemudian gong kemudian drum yang dipukul kemudian disini medium perantara atau jad antaranya terdiri jad padat, jad cair dan gas, kemudian adanya pendengar atau penerima nah baru bunyi ini akan bisa terdengar nah misalkan disini ada sebuah garputala kemudian digetarkan nah maka disini bunyinya akan merambat berupa gelombang longitudinal merambat di udara kemudian akan diterima oleh reseptor yang ada pada telinga anak ini sehingga bunyi dapat didengar nah berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi dibedakan menjadi tiga macam yang pertama adalah infrasonic yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz bunyi ini tidak akan bisa didengar oleh manusia nah bunyi ini bisa didengar oleh hewan-hewan seperti paus biru gajah badak jangkrik angsa kuda kemudian yang kedua frekuensi audiosonik yaitu merupakan bunyi yang memiliki frekuensi diantara 20 Hz sampai 20 ribu Hz nah frekuensi inilah yang merupakan frekuensi pendengaran manusia nah selain manusia binatang pada umumnya itu memiliki frekuensi atau hanya mampu menerima frekuensi audiosonik yang ketiga adalah frekuensi ultrasonic yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 ribu Hz nah bunyi ini tidak akan bisa didengar oleh manusia karena terlalu tinggi frekuensinya ada pun hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonic yaitu kelelawar lumba-lumba ikan paus anjing karakteristik bunyi tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi nah tinggi rendahnya bunyi itu tergantung daripada frekuensinya kalau frekuensinya makin tinggi maka bunyi ini akan makin kuat begitu juga jika frekuensinya lemah maka bunyinya akan lemah lemah kemudian disini kuat lemahnya bunyi juga ditentukan oleh amplitudenya ketika amplitudenya makin besar maka bunyinya makin kuat kalau amplitudenya kecil bunyinya kecil kemudian nada nada merupakan bunyi yang frekuensinya teratur contoh nada nada dalam musik biasanya digunakan kemudian ada juga bunyi yang frekuensinya teratur itu disebut dengan desah kemudian warna atau kualitas bunyi itu merupakan suara khas yang dikeluarkan oleh alat-alat musik atau timbreed jadi masing-masing alat musik itu memiliki ciri-ciri suara yang khas atau itu dikenal dengan warna atau kualitas bunyi cepat rambat bunyi merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh bunyi dengan selang waktunya nah untuk merambatnya bunyi dari satu tempat ke tempat lain itu memerlukan waktu cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu dan jenis mediumnya nah untuk menghitung cepat rambat bunyi ada tiga rumus disini yang pertama adalah V sama dengan S per T yaitu cepat rambat gelombang bunyi ya sama dengan jarak yang tempuhnya dibagi waktu tempuh kemudian disini panjang gelombang bisa dicari daripada V per F atau cepat rambat dibagi frekuensinya atau bisa juga lambda sama dengan V kali T jadi panjang gelombang sama dengan cepat rambat kali periodik resonansi merupakan peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar secara terjadinya resonansi memiliki frekuensi yang sama atau frekuensi benda yang satu merupakan kelipatan frekuensi benda lainnya contoh peristiwa resonansi dua garputala yang mempunyai frekuensi yang sama bila satu digetarkan yang lain ikut bergetar kemudian contoh berikutnya udara dalam tabung akan bergetar jika garputala diatasnya digetarkan yang ketiga senar gitar yang dipetik akan menggetarkan udara dalam kotak gitar kaca jendela ikut bergetar ketika sebuah mobil lewat di depan rumah itu tadi beberapa contoh resonansi resonansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan seperempat lambda kali 2N min 1 dimana L adalah panjang kolom udara lambda adalah panjang gelombang bunyi dan N bilangan bulat menunjukkan terjadinya resonansi ke N maksudnya resonansi ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya dan misalkan disini untuk resonansi yang pertama berarti N 1 2 kali N 1 2 kali 1 berarti 2 dikurangi 1 berarti panjang gelombangnya pada saat seperempat lambda kemudian resonansi kedua berarti 2 kali N N nya 2 4 kurangi 1 2 berarti 3 berarti disini kolom udaranya 3 kali 1 per 4 lambda jadi 3 per 4 lambda kemudian untuk resonansi ketiga berarti 2 kali N nya 3 2 6 kurangi 1 berarti 5 5 kali 1 per 4 lambda berarti pada kolom udara 5 per 4 lambda kelipatannya ya dan seterusnya kemudian pemantulan bunyi hukum pemantulan bunyi bunyi datang bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar dimana sudut datang I sama dengan sudut pantul nah disini gambarnya ya ini merupakan bunyi datang ini bidang datar ini bunyi datang kemudian ini garis normal dan ini bunyi pantul ketika bunyi datang maka bunyi itu akan dipantulkan sudut datang itu sama dengan sudut pantul artinya disini kalau misalkan ininya sudut datangnya 30 derajat maka sudut pantulnya pun 30 derajat pemantulan bunyi bunyi pantul bunyi pantul itu akan memperkuat bunyi asli ketika sumber bunyi dan dinding pantul berdekatan bunyi asli dan bunyi pantul hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras misalnya kalau kita berada di kamar mandi kita bernyanyi di kamar mandi seolah-olah bunyi kita itu jadi makin halus suaranya dan makin keras itu karena tadi antara kita dengan dinding kamar mandi itu berdekatan kemudian yang kedua gaung atau kerdam itu sifatnya merugikan karena bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli gaung atau kerdam itu terjadi ketika misalkan ada kita berada di dalam gedung ya gedung yang luas sehingga pada saat kita suaranya misalkan bunyi aslinya kita berteriak misalnya bunyi aslinya saudara bunyi pantul ini adalah saudara tapi yang kedengarannya adalah saura kemudian yang berikutnya adalah gemak gemak bersifat menguntungkan karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli nah gemak ini terjadi jika jarak sumber suara berjauhan dengan dinding pantul misalnya kita berada di tebing-tebing kita berteriak misalkan kita berteriak saudara bunyi pantulnya saudara kemudian disini bunyi aslinya bunyi pantulnya juga kedengarannya ya terdengarnya saudara jadi jelas tidak seperti gaung tadi kemudian manfaat pemantulan bunyi yaitu untuk mengukur kedalaman laut untuk mengukur panjang lorong gua mengukur kedalaman jurang dan lain-lain kemudian mekanisme mendengar pada manusia nah mekanisme mendengar pada manusia disini ini ada sebuah garputala yang digetarkan maka gelombang bunyinya ini akan ditangkap oleh telinga kita sehingga dimasuk dari daun telinga masuk ke dalam saluran telinga nah disini bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga yang akan diteruskan kepada tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil tulang landasan dan tulang sanggurdi kemudian ini masih telus dilanjutkan sinyal ini kemudian disini masuk ke rumah siput atau koklea dimana di dalam sumasiput itu ada organ korti nah nah disini ada silia 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 ini fungsinya sebagai reseptor atau penerima gelombang bunyi nah gelombang bunyi ini akan diteruskan menuju ke otak dan di otak akan diolah dan diterjemahkanlah itu menjadi bunyi pendengaran pada hewan kelelawar kelelawar dapat menerima dan mengirimkan gelombang ultrasonic yaitu gelombang yang frekuensinya di atas 20 ribu nah kelelawar ini mempunyai kemampuan untuk menentuakan lokasi atau disebut ekolokasi nah ini adalah gambarnya seekor kelelawar memancarkan gelombang ultrasonic ketika dia memancarkan gelombang ultrasonic kemudian ada hewan lain disini mengenai hewan lain maka si gelombang L ultrasonic ini akan memantul dan balik lagi ke kelelawar tadi sehingga diterima lagi oleh kelelawar maka dia bisa menentukan oh bahwa di depan itu ada hewan lain atau ada dining penghalang kemudian lomba-lomba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yaitu sistem sonar sama seperti pada kelelawar sistem ini berguna untuk meng indrai benda-benda di lautan mencari makan dan berkomunikasi nah disini gambar seekor lomba-lomba yaitu memancarkan gelombang ultrasonic kemudian disini ada ikan-ikan kecil dan mengenai ikan kecil maka gelombang ini akan berbalik lagi kepada ikan lomba-lomba ini mantul lagi sehingga si lomba-lomba bisa oh bahwa di depan ada benda disini ada ikan-ikan sebagai makanannya aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi yang pertama adalah USG atau ultrasonografi merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonic frekuensi yang digunakan bergisar antara 1-8 MHz USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon otot sendi pembuluh darah bayi yang berada dalam kandungan dan berbagai jenis penyakit seperti kanker nah gambar ini menunjukkan bahwa USG itu untuk menentukan adanya batu dalam ginjal batu ginjal disini yang berikutnya adalah sonar sound navigation and ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air nah disini ada sebuah kapal melalui ini akan memancarkan gelombang ultrasonic atau transducer nah gelombang ultrasonic ini ketika dipancarkan itu akan mengenai dasar laut kemudian akan memantul kembali atau berbalik kembali sehingga dapat diterima oleh detektor disini detektor alat penerima sehingga disini bisa menentukan kedalaman laut untuk menghitung kedalaman laut rumusnya S sama dengan T kali T per dua nah dibagi dua karena ini jaraknya tadi menghitung jarak gelombang ini ketika dipancarkan kemudian ditambah ketika gelombang berbalik maka jarak dari sini berarti kan setengahnya nah dengan S adalah kedalaman laut V nya kecepatan gelombang ultrasonic T nya waktu tiba gelombang ultrasonic kemudian yang berikutnya digunakan juga sebagai terapi ultrasonic kemudian sonifikasi dan untuk pengujian ultrasonic untuk selanjutnya beberapa contoh soal kita simak video berikut terima kasih selamat di terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.